Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi sama Aufa Di vlog ini Itu spesial di hari yang cerah Alhamdulillah Nah, aku ngevlog Buat hari pertama masuk sekolah Jadi siswa hari ini ada uji coba Tatap muka di sekolah aku Terus Gak semuanya sekolah di Jawa Tengah sih Tapi ini 140 Aja kayaknya deh Nah, kebetulan sekolah aku alhamdulillah Jadi salah satu yang uji coba Nanti kita akan Ngelihat ya gimana aktivitas siswa Di era Masih pandemi ini Terus juga terima kasih Buat seribu subscriber aku Buat kalian Pokoknya stay tune aja di channel Aufa Nanti akan ada beberapa Segmen-segmen baru Yang ingin aku bikin gitu ya Di channel aku Jadi, so sekarang aku mau siap-siap dulu Buat berangkat ke sekolah Nanti kita ketemu lagi di sekolah Oke, sekarang aku udah sampai sekolah Terus Kita udah nyampe parkiran guru Oke, tap Jadi, di tempat parkir itu juga ada tanda silangnya Biar motor-motor itu juga social distancing gitu ya Maksudnya biar kita gak berkerumun ketika ada naik motor sama turun motor berbarengan Nah, kita akan langsung lanjut ke pintu masuk utama gitu ya Ini udah ada panahnya Jadi, kalian arahnya kemana gitu Ini dia Sema Negeri Satu Ungaran ya Di sini ada air mancur ya Bisa foto-foto di situ Kalau gak pandemi Oke, kita lanjut aja langsung Halo, Bapak Oke, jadi Di sini kita akan cek suhu Ya Langsung aja tangannya di Itu ya Deketin 36,1 Aman Sama ini di jalannya udah ada tanda panahnya Mau kemana Kita Hai Udah siap buat PTM belum, Pak? Semangat pokoknya Siap untuk PTM gak, Pak? Nah, ini tadi kayak aku bilang ya Kalau di sini udah ada tanda panahnya Ada jaraknya juga Mau ke arah mana Ini tujuannya buat siswa-siswa Biar tidak sembarangan jalan ya Lihat Ini adalah pintu utama Jaman dahulu kala Untuk masuk Tapi sekarang ditutup Sebagai pintu keluar Biar masuk sama keluarnya Itu beda gitu ya Ini aku lagi jalan Menuju ke pintu masuk utama Yang sekarang Jadi Pintunya ada di sebelah Selatan gitu Iya kali ya Nyebutnya Selatan Agak jauh ya guys Engap ya Buat jalan ke Pintu keluar sama masuknya Jadi agak beda Kalau kalian yang dari BRT Itu udah ada ya Kelihatan Dekat sama pintu masuk utama ya BRT-nya Jadi Gampang Tapi kan ini Dianterin Kalau siswa-siswa ya Biar meminimalisir kontak Dengan dunia luar Oke jadi ini aku mau ngeliatin aja Seumur-umur Waktu aku SMA disini Pintu ini cuma dibuka satu doang Bagian yang ada tulisannya itu ya Tulisan jalan Oke jadi Sambil nungguin siswa itu masuk jam 8 gitu ya Hari ini juga karena ada ujian sekolah So Aku termasuk Pantinitia Jadi kita akan nungguin aja Sambil nungguin Sambil nungguin Oke jadi ini siswa mau masuk gitu ya Terus itu ada bapak ibu guru yang bertugas Karena kan kelasnya ada 7 kelas gitu ya Jadi masing-masing setelah ini diarahkan ke cek suhu Oke jadi bapak ibu guru sudah pakai face shield Terus habis itu ada jaraknya jadi aman gitu ya Nah dia nanti ditanyain suhu datangnya itu berapa Jadi ketika datang itu suhunya berapa Nanti setelah pulang juga akan diarahkan untuk mengukur suhu Jadi ya cek yang utamanya via suhu sih Karena kan kalau corona kan via suhu ya Ini mereka cuci tangan dulu habis mengukur suhu Baru jalan ya nanti Oke terus ini diarahkan karena ini hari pertama Diarahkan sama ibu Rizka gitu ya Arahnya kemana sih? Ini dari luar jadi aku gak bisa masuk ya Karena kan gak mungkin kan ganggu pembelajaran Aku cuma ada di luar Mari kita akhli dengan doa Terima kasih Sampai jumpa di luar jadi 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 Hai Nah disini nanti cuman ngobrol sama kamu juga gak? Belum Belum ngobrol ya Sekarang yang hafal, keren keliatan juga ya Terus pembelajaran hari pertama asyik gak? Asyik, lumayan Gimana perhubungannya? Perhubungannya juga asyik, pelajarannya juga mudah dipahami Baik Buat edupannya ada duha atau saran atau... Semoga kamu bisa... Ya semoga bisa nambah lagi muridnya, pihak temennya banyak Selamat datang! Masih ya Halo semuanya Halo Mbak Ava Oh hayo bener ya? Bener Jadi kalau pagi kan kita mengucapkan oh hayo gozaimasu Gimana nih uji coba tatap muka hari pertama menurut sensei yang udah ngajar tadi? Gimana ya? Jadi setelah selama pandemi ini setelah satu tahun itu kita melaksanakan PJJ Hari ini tadi PTM pertama rasanya deg-degan juga Tadi was-was bagaimana ya cara menyampaikan poin-poin materinya yang efektif untuk anak-anak biar lebih mengerti Akhirnya tadi karena pertama kami melakukan review pembelajaran yang sudah pernah kami ajarkan poin-poinnya Misalnya tadi kita berkenalan dalam bahasa Jepang Karena kan saya mengajar bahasa Jepang Wah ini kebetulan ketemu anak-anak pertama Sekalian ingin tahu eh bagaimana ya pelafalan anak-anak setelah beberapa waktu lalu itu kita kan mengajarkannya lewat Youtube, lewat Zoom Ternyata mereka antusias dan mereka bisa merespon yang saya ucapkan dalam bahasa Jepang dengan baik Makanya saya kaget juga gitu Oh ternyata anak-anak walaupun pembelajaran jarak jauh itu mereka juga tetap semangat belajar dan menyerap pelajaran yang kita pelajari Terus apa lagi ya tadi gimana sih anak-anak mereka ada komunikasi sama teman-temannya juga nggak sih kan kita protokol kegiatan ya terus jaga jarak Nah komunikasi dari CNC ke anak-anak sama anak-anak ke teman-teman lainnya ada nggak sih di dalam kelas ya gitu Untuk komunikasi ketika mengajar saya dengan anak-anak ada tetapi kita tetap menjaga jarak saya di depan dan mereka tetap di posisi tempat duduk mereka masing-masing Sedangkan untuk interaksi antarsiswa masih belum terjalin Mereka kayaknya juga matikan atap dulu kan jadi ketemu sama temannya Jadi mungkin agak canggung ya mereka kan juga belum kenal juga Kenalnya Tia Wata ketemu gitu kan Iya Oke CNC aku mau nanya nih Tadi kan udah ketemu siswa setelah satu tahun nggak ketemu gitu ya Iya satu tahun Iya rohnya guru itu kan ya siswa gitu kan rohnya siswa ya guru gitu Nah gimana sih perbedaan ngajar dari zaman dulu kala sama yang tadi ya ada siswanya gitu Sedikit kalau dulu kan banyak gitu ya Nah bedanya ngerasainnya gimana sih CNC Jadi kalau mengajar zaman dulu sebelum pandemi itu yang saya rasakan itu kontrol kelasnya itu kan kita harus lebih mengularkan ekstra tenaga Apalagi dengan belajar di satu kelas dengan 36 siswa Ternyata setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka pertama ini Walaupun siswanya itu hanya separuh dari kelas jumlah siswa Tapi jumlahnya berapa sih CNC Jumlahnya tadi 15 dan jaraknya kan 2 meter sekitar 1 meter 2 meter 2 meter antar siswa Karena kendalanya adalah karena kita harus menggunakan face shield dan masker Di luar dugaan kita juga harus menggunakan tenaga ekstra untuk menyampaikan agar suara kita itu terdengar sampai belakang Tengap ya Ya di tengah-tengah kadang kan kita juga Wah apa seperti kayak kehabisan seolah-olah terengak-engak Kehabisan nafas Tapi setelah dijalani ini tadi 30 menit Jadi lama-lama juga akhirnya terbiasa Oke nah pertanyaan terakhir nih harapan buat kedepannya Harapan kedepannya semoga virus corona ini segera meredah Semoga keadaan juga segera kembali normal Agar kita itu bisa melaksanakan betul-betul menjadi new normal Kegiatannya normal seperti dulu Anak-anak juga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti dulu Pokoknya semuanya sudah normal seperti dulu Kita bisa ngajar dengan nyaman Oke terima kasih sensei Sampai jumpa Bisa lagi kita ketemu lagi See you Oke jadi ini aku mau kembali ke ruang panitia Karena aku kan panitia ujian sekolah Terus habis ini masih ada jam kedua Tadi udah ngawancarai siswa Udah ngawancarai guru Ya itulah PTM hari pertama ya Mungkin agak canggung karena kelas 10 Terus kelas 10 kan belum pada kenal Tiba-tiba udah masuk Bisa mereka masuk juga tiba-tiba udah kelas 2 gitu kan ya Ya pokoknya semua semoga aja cepet lancar Terus kembali normal lagi Jadi bisa belajar mengajar Terus kalian juga bisa hang out Seperti jaman dahulu kala ya New normal kembali Kayak gitu Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh